Pada soal kali ini, kita akan cek kenaikan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2005 ke 2006, tahun 2006 ke 2007, tahun 2007 ke 2008, dan tahun 2008 ke 2009. Tahun 2009 sampai 2011 tidak kita cari kenaikannya karena grafik menunjukkan penurunan. Kita mulai dari tahun 2005 ke 2006. Tahun 2005 jumlah kendaraannya 4.000, tahun 2006 jumlah kendaraannya 10.000, maka kenaikannya 10.000 dikurangi 4.000, sama dengan 6.000 kendaraan. Berikutnya, tahun 2006 ke 2007. Tahun 2006 jumlah kendaraan 10.000, tahun 2007 jumlah kendaraan 11.000, maka kenaikannya 11.000 dikurangi 10.000, sama dengan 1.000 kendaraan. Berikutnya, tahun 2007 ke 2008. Tahun 2007 jumlah kendaraan 11.000, tahun 2008 jumlah kendaraan 12.000, maka kenaikannya 12.000 dikurangi 11.000, sama dengan 1.000 kendaraan. Dan yang terakhir, tahun 2008 ke 2009, tahun 2008 jumlah kendaraan 12.000, dan tahun 2009 jumlah kendaraannya 14.000, maka kenaikannya 14.000, dikurangi 12.000, sama dengan 2.000 kendaraan. Maka, kenaikan terbesar yaitu 6.000 kendaraan terjadi pada tahun 2005 ke 2006. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Sekian, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.